Sakit mahkambu, yuk atasi dengan obat herbel alami temulawak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah mengklik video ini Di video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai manfaat dari obat herbel alami temulawak Dan bagaimana cara pembuatannya Yuk langsung saja, check it out! Temulawak atau yang memiliki nama latin Curcuma zantorize Adalah tumbuhan obat yang biasanya dijadikan sebagai bahan jemur Kandungan senyawa yang terdapat dalam temulawak antara lain Berupa felandrian dan tumerol yang biasanya disebut dengan minyak menguap Kemudian ada minyak atsiri, kamfer, dan glukosida Dan yang terakhir ada kurkuminoid Selain itu, temulawak yang mengandung kurkuminoid terdiri atas Desmetoxicur kurkumin dan kurkumin Kurkumin berfungsi sebagai anti-radang, anti-inflammasi, dan anti-hipotoxin Dan meredakan mah Sakit mah adalah penyakit yang menyebabkan iritasi atau peradangan pada lapisan lambung Mah dapat mengakibatkan menaiknya asam lambung Infeksi bakteri peningkatan asam lambung Dan kan tidak teratur Makanan yang terlalu pedas Sakit mah adalah salah satu penyakit pada sistem pencanaan Yang terbilang mudah untuk ditangani Ini juga bisa menjadi susah apabila tidak segera ditangani Jika sakit mah kamu Tangani dengan Opet Herbal Alami Temulawak Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!